Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan mengganti keyboard laptop saya nih Lenovo Thinkpad X220 teman-teman ini kondisinya udah saya lepas ya karena tadi ada baut yang rusak jadi saya nggak bisa videokan cara membukanya dan pastikan saat membuka teman-teman itu baterainya dilepas dulu ini baterainya baterai laptopnya kemudian baut yang ada di sini nih tadi saya pakai karena udah select ya susah baut yang dibuka itu harusnya ada dua ada dua yang pertama di sini sebelum keyboardnya dibuka sama baut yang di sebelah sini teman-teman cara membukanya seperti itu kemudian eh untuk membuka laptopnya maksud saya untuk membuka keyboardnya itu disongkel di bagian sebelah sini ya teman-teman nah karena ini udah buka saya akan melakukan unboxing terlebih dahulu ini keyboard Lenovo Thinkpad X220 saya akan buka terlebih dahulu saya belanja online di shopee teman-teman di shopee teman-teman buat teman-teman yang ingin membeli nanti bisa saya sertakan linknya ada di deskripsi nih saya singkirkan terlebih dahulu biar nggak mengganggu ya dari packagingnya bagus teman-teman mudah-mudahan barangnya juga berkualitas dikemas pakai bubble wrap di dalam ini harganya cukup lumayan mahal teman-teman ya eh hampir ya sekitar 400-an di bulan ini laptop saya udah ganti dua kali karena bisa jadi karena kecerobohan terkena air ya makanya ganti dibuat lagi kebetulan saya bisa menggantinya sendiri maka enggak perlu sanggil ke teknisi kalau buat temen-temen yang nggak berani mencoba bisa minta bantuan teknisi aja biar lebih aman teman-teman teman-teman kemasannya rapi ini untuk pink tip bentuknya seperti ini ya benar-benar masih bagus masih baru mudah-mudahan enggak mengecewakan ya ini untuk soketnya kita langsung pasang saja bagaimana caranya kita tinggal ambil laptopnya lagi caranya gampang banget yang pertama eh soketnya terlebih dahulu kita pasang ini posisinya ada di sini teman-teman tetap pasang terlebih dahulu sampai bunyi kok udah ya seperti itu kemudian bagian depannya kita masukkan lebih dahulu seperti ini terus pastikan kabelnya juga melipat dengan baik setelah itu pasang kita dorong ke depan ya teman-teman dari belakang dulu seperti ini yang bagian belakang harus masuk terlebih dahulu ada penguncinya soalnya setelah itu tinggal dorong aja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke ini udah terpasang ya jadi cara memasangkan cara pasangnya itu bagian yang atas dulu itu harus pas terlebih dahulu baru yang belakang mengikuti teman-teman setelah itu tinggal baut aja yang belakang teman-teman ya kita baut biar nggak goyang oke sudah setelah itu baterainya kita pasang sebelum ini ditutup kita uji coba dulu aja nggak papa mudah-mudahan jadi bismillahirrahmanirrahim mudah-mudahan awet dan nggak rusak lagi seperti kemarin-kemarin ya soalnya cukup mahal nih udah nyala sampai jumpa di video selanjutnya saya hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati